Dalam Primbon Jawa disebutkan perpaduan dari kedua cakra yang dimiliki weton ini bisa menjadikan seseorang berjiwa pemimpin yang baik dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku yang baik. Semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alun Firmasah Channel kali ini akan membahas tentang 7 weton kolocokro. 7 weton yang punya pagar gaib menurut Primbon Jawa. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalah artikan tentang konten channel ramalan ini karena hanyalah sekedar buatan manusia biasa. Akan tetapi, hanya Tuhan lah yang maha kuasa dan maha segalanya. Ya, 7 weton kolocokro. 7 weton yang punya pagar gaib menurut Primbon Jawa. Sebagai mana yang dituliskan dalam Primbon Jawa, terdapat 7 weton yang disebut memiliki pagar gaib yang bisa menangkal segala jenis ilmu hitam. Kekuatan pagar gaib yang dimiliki ke 7 weton ini merupakan kekuatan yang sudah ada sejak lahir. Disebutkan juga, dalam Primbon Jawa, pagar gaib yang dimiliki oleh 7 weton ini tidak hanya bisa menangkal serangan santet dan guna-guna, namun bisa juga menahan serangan fisik. Menurut Primbon Jawa, kekuatan pagar gaib yang dimiliki oleh ketujuh weton ini hanya bisa diaktifkan di alam bawah sadar. Dengan kata lain, kemampuan menangkal santet, guna-guna dan serangan fisik ini tidak disadari oleh pemilik weton tersebut. Sahabatku yang baik, menurut Primbon Jawa, pagar gaib adalah pagar yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, yang mampu menangkal ilmu hitam dan gangguan sihir lainnya. Walaupun tidak kasat mata, pagar gaib biasanya dapat dirasakan oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan supranatural. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa orang yang memiliki energi pagar gaib tidak akan mempan apabila diserang energi negatif yang dibawa makhluk halus seperti guna-guna atau santet. Kekuatan dari pagar gaib tersebut dapat membentengi seseorang dari segala bentuk ancaman yang bisa melukai dirinya. Kemampuan pagar gaib ini biasanya bisa diperoleh dengan menjalankan tirakat tertentu. Bisa juga karena warisan leluhur, punya hodam, atau pemberian Tuhan sejak lahir. Nah, sahabatku yang baik, weton apasajakah yang memiliki pagar gaib tersebut? Apakah Anda salah satunya? Berikut ini adalah 7 weton Kolocokro. 7 weton yang punya pagar gaib menurut Primbon Jawa. 1. Weton Sabtu Gliwon Dalam hitungan Primbon Jawa, weton Sabtu Gliwon memiliki jumlah neptu 17. Disebutkan dalam Primbon Jawa, Anda yang lahir di weton Sabtu Gliwon disebut mempunyai kesaktian sejak lahir. Hanya saja, pemilik weton Sabtu Gliwon tidak sadar akan hal tersebut karena kemungkinan mereka belum menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya. Sahabatku yang baik, menurut Kitab Primbon Jawa, weton Sabtu Gliwon berada di bawah naungan cakra mahkota bumi atau elemen tanah yang sangat kuat. Bumi dan tanah adalah simbol yang memiliki banyak kegunaan untuk semua orang. Di samping itu juga, weton ini disebut pemegang cakra mahkota langit. Jadi, bisa disimpulkan bahwa weton ini adalah perpaduan energi langit dan energi bumi. Perpaduan hari Sabtu dan pasaran Gliwon menjadikan weton ini memiliki peluang besar untuk menghadirkan wahyu spiritual. Dalam istilah Primbon Jawa, wahyu spiritual tersebut adalah paku bumi. Kastanya termasuk dalam kasta Brahmana. Itu artinya, weton Sabtu Gliwon memiliki kekuatan dari energi Brahmana, yaitu kasta paling tinggi. 2. Weton Jumat Gliwon Sahabatku yang baik, dalam Primbon Jawa, weton Jumat Gliwon mempunyai nabtu 14. Kelahiran weton Jumat Gliwon berada di bawah naungan cakra ajena bumi dengan elemen air. Air merupakan sumber kehidupan. Orang yang lahir di weton Jumat Gliwon faham tentang kehidupan dan mempunyai ilmu spiritual yang tinggi. Pemilik weton Jumat Gliwon adalah pemegang segel cakra mahkota langit. Berpadunya hari Jumat dan pasaran Gliwon membuat weton ini mampu menghasilkan dua kekuatan yang besar, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu spiritual. 3. Weton Senenlegi Weton Senenlegi memiliki jumlah neptu 9. Weton ini merupakan perpaduan antara cakra inti bumi dan cakra inti langit dan menjadi simbol elemen kayu. Perpaduan kedua cakra tersebut menghasilkan kekuatan energi alami yang bisa menyembuhkan. Hal ini sangat berguna untuk mempertebal ilmu pagar gaib. Pemilik weton Senenlegi adalah orang yang memiliki terakat yang kuat. Kuat begadang bisa diandalkan lantaran memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk bisa mengontrol energi penyembuh alaminya, pemilik weton ini harus memiliki rasa cinta kasih dan rendah hati. Jika sudah mampu dikuasai, maka akan membuka peluang untuk menurunkan wahyu pertumbuhan. 4. Weton Rabu Kliwon Berdasarkan Primbon Jawa, weton Rabu Kliwon mempunyai neptu berjumlah 15. Menurut Primbon Jawa, weton Rabu adalah simbol pemegang sekel cakra jantung bumi. Sementara pasaran Kliwon adalah simbol pemegang sekel cakra mahkota langit. Perpaduan kedua energi cakra tersebut akan menghasilkan kekuatan gaib yang sangat besar yaitu kekuatan cinta kasih dan kekuatan spiritual. Hadirnya pemilik weton Rabu Kliwon selalu membawa harapan untuk orang-orang yang ada di sekililingnya. Di samping itu mereka memiliki kewibawaan yang tinggi. Perpaduan antara cakra jantung bumi dan cakra mahkota langit akan menjadikan pemilik weton ini memiliki kekuatan batin yang tinggi. 5. Weton Rabu Paing Sahabatku yang baik berdasarkan Primbon Jawa weton Rabu Paing memiliki jumlah neptu 16. Pemilik weton ini seringkali tidak menyadari bahwa di dalam dirinya tersimpan kekuatan pagar gaib dan energi yang sangat besar. Anda yang lahir di weton Rabu Paing berada di bawah naungan Lakune Bumi. weton Rabu Paing disimbulkan sebagai pemegang cakra jantung bumi dengan kekuatan elemen api yang mana akan membuka peluang untuk mendatangkan wahyu kebahagiaan. Untuk menjaga kekuatan spiritualnya orang dengan weton Rabu Paing harus memiliki rasa ikhlas dan hati yang baik. menurut Primbon Jawa weton Anda Minggu Paing memiliki neptu berjumlah 12. Disebutkan bahwa hari Minggu merupakan simbol pemegang cekl cakra dasar bumi sedangkan pasaran Paing merupakan simbol pemegang cekl cakra dasar langit. weton Minggu Paing tergolong dalam weton yang paling sakral diantara beberapa weton yang lain. Jika terjadi perpaduan antara kerendahan hati dan rasa cinta kasih maka akan membuka peluang turunnya wahyu kejayaan bagi weton ini. Dalam keseharianya weton Minggu Paing cenderung menyukai hal-hal yang sebersifat mistis maka tidak heran jika weton ini disebut mempunyai kekuatan pagar gaib yang sudah ada sejak lahir. 7. Weton Rabu Pon Berdasarkan kitab Primbon Jawa weton Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14. Hari Rabu merupakan simbol pemegang segel cakra jantung bumi. Pasaran Pon adalah simbol pemegang segel cakra dasar langit. Dalam Primbon Jawa disebutkan perpaduan dari kedua cakra yang dimiliki weton ini bisa menjadikan seseorang berjiwa pemimpin yang baik dan kuat. Sahabatku yang baik Anda pemilik weton Rabu Pon dikenal memiliki kekuatan spiritualitas yang tinggi sehingga membuat weton ini memiliki kekuatan pagar gaib yang telah ada sejak ia lahir. Sebagai catatan bagi Anda yang memiliki pagar gaib sejak kecil tidak dianjurkan untuk dengan sengaja mengetesnya lantaran kekuatan pagar gaib hanya akan aktif lewat alam bawah sadar dan si pemilik peton benar-benar dalam keadaan bahaya. Ya sahabatku yang baik demikian urayan konten kita kali ini tentang 7 weton Kolo Cokro 7 weton yang punya pagar gaib menurut Primbon Jawa Semoga urayan ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton jaga kesehatan Anda dan keluarga Salam hormat dari Mimin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!